Hai kalau kalian perhatikan nah ini dan fatalnya lihat ya banyak yang tertutup nah ini seperti ini sampir samping lubangnya sangat kecil sekali macam mana air mau masuk gitu ya kecil kali bahkan ada yang sampai ketutupan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan mau tahu isi UF ini seperti apa ini adalah UF yang sumbat baru beli tapi airnya kecil kita akan coba bongkar isi dalamnya apa dan apa penyebab dia sumbat padahal dia baru beli baru beli airnya kecil tidak keluar kecil sekali oke kita akan coba tes ya baik kawan-kawan ini ini adalah UF yang sudah berhasil saya bongkar saya lepaskan penutup dari UF-nya Oke mari kita lihat Hai wah ternyata banyak permukaan lubang yang sumbat kawan-kawan sumbat tertutupi oleh resin ya mau tahu ini ini berapa lubang nih kalian coba nilai sendiri saya jum yang terkecil silahkan coba lihat Hai sebagian ada yang terbuka lubangnya dan sebagian ada yang mampat memang lubangnya ini hanya sedikit yang terbuka lubangnya oke nah ini yang pori-porinya besar ini artinya yang lancar lubangnya nah ini yang pori-porinya yang mengecil ya ini bisa jadi sumbat Hai dan ini sumbatnya bukan karena air Hai nah lenet jadi ini UF yang buruk ya lubangnya tidak lanjut tidak ini tidak terbuka semua ketutupan karena di UF air masuk tuh ya dari lubang-lubang ini lalu yang bersih itu di tengah luar di tengah berarti keluar dari permukaan luar dari pipa-pipa holopiber ini ini holopiber membran namanya HFM holopiber membran nama sistem penyaringannya UF kalian lihat tuh ada yang tidak ada lubang ya permukaan lubangnya tertutupi ya itu dan ini terjadi di UF yang masih baru Oke jadi kalau kalian punya UF begitu pasang UF airnya kecil sekali kalau udah pakai pompa yang besar berarti ini UFnya bermasalah Oke ini permukaan atas nih sekarang kita akan coba buka permukaan permukaan bawah gimana cara bukanya Bang rahasia dong Oke ini adalah permukaan UF yang kedua Hai nah kalau di sini permukaan yang kedua ini ini lubangnya banyak yang terbuka Hai bolong ya Oke kita bedakan sama yang kedua yang pertama tadi kita bongkar lihat ini lubangnya banyak yang tertutup ya Nah kamu lihat yang putih itu itu yang nggak bisa dialirin air nah yang nampak tidak mulai agak hitam-hitam itu itu yang tadinya dialirin air dan itu ada kotoran nah yang putih ini ini yang tidak dialirin air tidak bisa air masuk ke dalam karena sumbat karena ada putih Oke tahu ya mendandai UF yang mana yang lubangnya terbuka sama yang tertutup yang tertutup tuh yang putih itulah nah yang nampak sedikit bening dan menghitam tuh itu yang terbuka yang bisa masuk air sekarang kita lihat yang ini lihat yang ini di satu sisi ini lubangnya terbuka tapi di sisi sebelahnya tertutup sama aja kan mampet juga kan oke tuh ada nampak sebagian yang warna sedikit putih nah itulah yang tertutup sebagian nah lihat lubangnya tertutup coba kecil-kecil gini ya yang besar cuman bisa dihitung ya berapa gila tapi ini lebih baik daripada ada yang 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 disebelahnya yang disebelahnya ini lihat lubangnya banyak yang tertutup kecil-kecil lubangnya dan ada satu bagian yang dia memang putih nggak bisa dimasukin air oke oke kawan-kawan ini adalah hollow fiber membran yang sudah berhasil saya keluarkan dari isinya nah setelah saya menganalisa penyebab utama dari UF ini sumbat di baru beli itu ternyata karena pori-pori dari permukaan UF yang ditutupi dengan resin ini itu banyak yang sumbat ya kalau kalian perhatikan pelan-pelan perhatikan itu kalian lihat ada lubang yang sangat kecil ada lubang yang tertutup seperti ini lubangnya ketutup ya nah habis itu ada yang terbuka tapi tertutup dia banyak karena kalau kalian perhatikan ini kan dia di apa ya ditimbun dengan resin nah saya takut resinnya ini masuk walaupun awalnya pasti mereka nih ada ujung panjang sedikit kemudian mereka potong-potong seperti ini ya tapi tetap ketika proses pemotongan mungkin kurang selektif itu membawa ada resin yang kemasukan kedalam pasti ada karena ini kan pabrikannya jadi mungkin kerjanya cepat atau buru-buru atau gimana Nah jadi yang fatal itu kawan-kawan yang sebelah sini kalau kalian perhatikan nah ini kan fatal ya Nah lihat ya banyak yang tertutup nah ini seperti ini sampir sampir lubangnya sangat kecil sekali macam mana air mau masuk ya ya kecil kali bahkan ada yang sampai ketutupan ya Hai nah ini berarti di sini kan di ujung ini kan sumbat ini pasti sumbat ya nih ya sorry nih ini lagi nah sementara kainnya apanya holopibernya ya pipa holopibernya atau pipa kapil ini ini bersih-bersih orang memang belum belum banyak di ini ya belum lama digunain memang katanya sebaik pasang langsung kecil pompa tiket tik-tik ya kompa si mejo 230 sudah bisa mendorong uf ini tapi tiktiktiktik pompanya jadi begitu diklaim ke toko nah toko akhirnya mencoba mencoba mencari bukti nah ini saya memilih pihak toko ingin mencari bukti dan fakta kenapa UF baru tapi sumbat Nah kalau seperti ini bisa dong di komplain ke toko ke pabriknya karena toko apalah daya ya karena toko hanya menjual Nah kalau seperti ini mungkin toko agak berpikir membeli barang dari pabrik tersebut ya lihat nah yang putih itu kawan itu yang memang sama sekali akhir nggak bisa masuk ke dalam karena putih kan berarti belum nggak bisa ditembus air sementara yang lainnya mungkin ada yang sebagian ditembus dan ini sebagian pasti ngeluarin air kawan-kawan tapi kecil-kecil sekali ya gitu Oke kawan-kawan mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan bersama saya si tukang air Medan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah 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 terima kasih Terima kasih Terima kasih.